musuh depan nih pecah lagi bukut pepeng cuti-cuti itu mati pep minta di pepeng we mati mbak lu yo cuy gimana kabar kalian semua ya guys ya gimana kabarnya baik atau tidak ya ini udah lama ya aku gak upload video lagi karena lagi fokus kuliah temen-temen pusing aku megirin KKN puas dan lain-lain dah jadi disini aku bakalan coba untuk upload sensitivitas terbaik untuk pepeng shoot dan jarak jauh woi ini musuh cuy anjir eh ini susah nih kalau gini mending kita uber akhir-akhir dulu gitu kan D sini deh weh patah-patah cu tapi tetap headshot ya kill pertama headshot biasanya sampai kelar headshot ya ini ngomong rame betul cu bolehlah nih yuk sabikin yuh nah untuk ngedrag shoot itu santai aja ya kalem nih musuh depan nih pecah lagi mana sini kiri itu musuh eh mati aku we masih comeback headshot lagi kan bro ini sensitivitas bukan kaleng-kaleng ya bro yang tak kasih tahu nih kalian cukup tarik dikit aja pecah malah musuh eh gimana soalnya dpi tinggi gitu gimana ngetarik dikit dpi-nya rendah eh dpi-nya tinggi gitu buat kalian yang pengen tahu dpi-nya adalah 680 tinggi guys jadi licin otomatis ngedrag shoot pelan untuk jarak jauh weh di luar musuh apa-apa tuh untuk kalian yang suka SMG kelicinan cu SMG gue pecah eh enggak mati gila jagoan mana Bapak lu enggak mati cok wah sempak sih wah ini dia nih depan jowel ungu musuh kanan pun musuh gimana ngepris-ngepris lagi nih HP yuk sini pak bah seh apa itu cok gue dia nyangkut glow mati lagi nih aku weh nggak jadi nggak jadi belum pepeng shoot kau udah mau mati santai eh aku gini weh ini senjata apa keguna mending yang kanan dulu guys udah kita coba yang kanan dulu tadi ya daripada dikabung what pepeng shoot is real gue kalian guys kalau pakai sensitivitas ini ya udah lah pepeng shoot pun jangankan kalian tuh mau mati sekarat aja bisa comeback depan musuh lagi pecah one shoot enggak one shoot di satu buru sih tapi nggak papa ya ini aku nyari sekar nih kalau ada sekar bah bakalan shot mati lagi pecah malah kau Dede ngajakin adu aim jarak segitu bah dah lah Hai auto lock headshot cuk nah aku balik bahas sensitivitas ini ini jujur aja sensitivitasnya aku baru bikin dua hari yang lalu aku testing cuman di class squad di ranked sama di custom room aku nggak testing di ini guys nggak nggak ngetes di turnamen karena sibuk ya jadi ya mohon maaf gitu ya turnamen sama aja kayak ranked jadi oke oke badai kalian bisa langsung cobain dengan DPI 680 ya sekali lagi ya jangan diubah-ubah nggak ada gitu nah ini kok hilang musuhnya kok nggak ada eh bawa musuh jarak jauh no scoop jarak jauh pakai scoop pepeng shoot SMG paket komplit udah lah udah lah langsung kan di belakang musuh lagi nanti sabar guys upgrade pes dulu upgrade pes dulu oh ya ngomong-ngomong nanti ngeditnya udah lumayan agak-agak lumayan guys ya editanku lumayan oke nanti abis ini eh depan cu musuhnya cu wah ini dia nih eh dun gila one shoot one kill posisi kayak gitu nggak ada obeng guys aduh ada aduh kalian iri dilihat ini sih iri ngga guys kalian guys nah 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 eeet ada yang jalan jalan tuh kok bisa kau masih di luar zona tabur pula nggak benar lol kayaknya dia robo aja lanjing akhirnya ga ada musuh gitu lho aku nyantai kita coba pepeng shoot aja gak sih rempet mati pepeng shoot is real waduh dah lah gila udah lama aku gak main pepeng pepeng jarak deket kayak gini ya ternyata skill ku masih belum hilang-hilang amat gitu guys walaupun jarang main ya ini gameplay ini gameplay nih ini gameplay yang nyari gameplay ini gameplay solo nih pepeng shoot lagi kan pepeng shoot direngkat walaupun ranknya rendah gitu guys terima kasih 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 di akhirnya wah gak logis ini pepeng seperti itu gak mati cu wah hebat cu wah punya ajian rawa rontek headshot seperti itu kepala yang ngepecah oke tapi tetep headshot ya guys ya untuk sensitifitasnya tadi aku udah buka ya di in game jadi ya begitulah sensitifitasnya bisa kalian testing langsung dan bye bye sub indo by broth3rmax